Dan ya, sedangkan ditanya juga tidak perlu lagi ikut. Kapten Borneo FC Diego Michel melakukan aksi tidak pantas karena meludahi dan memukul penyerang Persija Jakarta, Michael Kermenkik, pada laga pekan ke-12 Liga 1 2022-2023 di Stadion Sultan Agung Bantul pada selasa 6 Desember 2022. Insiden ini terjadi saat waktu normal, babak kedua tersisa 12 menit. Kermenkik terlihat gesekan-gesekan panas dengan Diego setelah kerap terlibat duel sepanjang pertandingan. Diego lebih dulu meludahi bagian belakang leher Kermenkik dalam video yang banyak beredar di media sosial. Kermenkik merespon dengan balas meludahi wajah pemain naturalisasi tersebut. Diego yang tidak terima lantas menampar Kermenkik dari belakang. Bomber Persija asal Ceko itu lantas terjatuh. Kejadian itu lantas jadi perhatian wasit suprihatin. Sang pengadil lebih dulu berkonsultasi dengan wasit tambahan yang berada di dekat gawang lalu membuat keputusan. Suprihatin memberikan kartu kunik kepada Kermenkik karena meludahi Diego. Sedangkan Diego diganjar kartu merah karena meludah dan menampar mantan pemain Slavia Prague itu. Diego bereaksi keras tidak terima wasit menghadiahinya kartu merah dan terlihat emosi. Penggawat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2011 itu langsung memburu Kermenkik dan melepaskan pukulan. Menggunakan tangan kiri ke kepala belakang penyerang berusia 29 tahun itu. Aksi tidak pantas Diego itu tidak berlanjut karena diredam oleh pemain Persija, Maman Abdurrahman dan rekan setimnya, Leo Guntara. Dengan tindakannya ini, Diego berpotensi terancam sanksi berat dari Komite Disiplin atau Komitis PSSI. Pertandingan ini sendiri dimenangi oleh Persija. Tim macan kemayoran menang 1-0 berkat gol tunggal Firza Andika pada menit ke-54.